Sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah, Pak. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Serti momen kita kali ini mengenai VV inverter, photovoltaic inverter, failure mode. Jadi, saya akan jelaskan dari berbagai riset ini, failure mode-nya apa saja untuk inverter ini, dan kenapa dia sangat penting. Bapak-Ibu semuanya, jadi kalau a grid yang menggunakan photovoltaic untuk plan, photovoltaic plan begitu, ini inverter ini represent, artinya dia sangat mahal. Dan dia menjadi komponen yang sangat penting dari keseluruhan sistem. Kompensi sistem dari VV plan itu, inverter ini sangat penting, sangat vital. Namun, VV inverter ini, dia bisa failure, ada beberapa hal, karena beberapa hal, yang pertama itu karena operasinya itu, penempatannya atau operasinya itu, inhospitable, istilahnya itu inhospitable environment, jadi di kondisi yang kurang pas, di environment yang kurang pas. Kemudian yang kedua, ekstrim temperatur, itu juga bisa menyebabkan si inverter ini failure, dan menyebabkan leading to frequent thermal cycling. jadi kalau ada frequent thermal cycling, ini panas, dingin, dan sebagainya, itu bisa menyebabkan si failure dari inverter. Kemudian yang ketiga, load stress, jadi kalau pembaran terlalu besar, jadi bisa stress juga. Dari kalau Terbroke, ini tahun 2012, dia mengatakan begini, bahwa dari sembihan, the high failure rate dari inverter itu, bisa dikategorikan dari tiga hal. Yang pertama itu, jadi root cost-nya dari failure mode ini, manufacturing quality, jadi kualitas dari manufakturnya, dari inverter. Kemudian yang kedua, inadequate design, di sana kurang bagus. Kemudian yang ketiga, defective komponen, jadi komponen yang dipilih dalam design itu, dia defective, atau lemah, istilahnya kurang kuat. Nah, Bapak-Ibu semuanya, jadi beberapa riset yang dilakukan Ahli, contohnya ada satu riset mengatakan begini, bahwa dari investigasi dari 126 sistem, jadi dari apa namanya, dari 126 sistem VV plan ini, itu ada 190 filer event. dari 190 filer event itu, itu didominasi oleh inverter, yang menjawabkan outage dari CBV plan itu, itu 76 persen. Yang menjawabkan outage dari CBV plan itu 76 persen, karena inverter. Kemudian tahun 2003, ada lagi survei mengatakan bahwa VV inverter ini, dia leading cost dari VV system failure. Jadi, menyebutkan bahwa, jadi inverter ini, jadi mendominasi dari failure, dari photovoltaic system. Riset tahun 2001 mengatakan bahwa, 65 persen dari outage, outage-nya si VV plan itu, 213 event, dari 213 event, 103 VV system itu assign to VV, penyebabannya dari inverter lagi, 65 persen dirinya. 65 persen. Kemudian, studi lagi yang dilakukan oleh FOAS itu, mengatakan bahwa, failure dari VV inverter itu, setiap 5 tahun. Jadi, kalau kita memasang inverter, kemudian setelah 5 tahun, itu kemungkinannya bisa failure. Tapi, kemudian ada juga mengatakan bahwa, mean time between failure, MTBF, dari inverter itu, itu antara 5 sampai 10 tahun. Antara 5 sampai 10 tahun. Kalau dimasukkan ke dalam data dari Sandia, National Laboratory di US, karena mereka punya, SNL ini portfolio-nya ada total kapasitas kurang lebih 780 MW DC untuk VV plan, besar sekali, dengan 144 sistem. Itu 50 persen, jadi dia berupa portfolio, salah satu portfolio D namanya. Itu 50 persen penyebab dari OTEX itu, itu karena inverter. 50 persen dari inverter. Sisanya itu 25 persen, karena grid-nya sendiri, sisanya dari grid. 14 persen dari combine, jadi berbagai faktor, jadi bisa grid, inverter, dan sebagainya. Kemudian, implementer impact 4 persen, sisanya itu weather 2 persen, kemudian AC meter-nya sendiri 3 persen, string-nya sendiri 2 persen. Nah, ini dari resep dari Freeman tahun 2018. Bapak-Ibu semuanya, frekuensi dari tiga, jadi kalau istilahnya itu, kalau dia ada fault begitu ya, itu asosiatif dengan energy loss untuk VV inverter failure mode itu, kalau dilihat dari tabel ini ya, yang paling besar itu kontrol software. jadi karena kontrol software failure failure, jadi menjawabkan persentase, jadi KWH loss-nya itu 15 persen. tapi kalau dilihat dari tiketnya, itu dia paling banyak kontrol software dari inverter. Jadi inverter itu ada macam-macam di sistem dalamnya, ada PCB-nya, ada AC kontaktor, ada DC kontaktor, ada fan untuk cooling, kemudian ada GPT module, ada kapasitor. kemudian yang paling dominan menyebabkan failure itu kontrol software-nya. Kemudian kalau dilihat dari AC dan DC kontaktor, kalau digabung itu kurang lebih 16 persen. Sisanya itu PCB board. Kalau dilihat dari efek sama final efeknya, kalau dilihat dari possible otest-nya itu apa, tadi kan kita sebelumnya tersebutkan kontrol software 28 persen. Lihat di sini kontrol software itu 28 persen. Itu possible otest-nya itu karena improper setting parameter. Jadi kalau improper setting parameter, ini bisa menjawabkan kontrol software-nya itu juga failure. Sehingga si inverter-nya failure. Efeknya ini unreliable MPPT scheme-nya, kemudian final efeknya inefficient operation dari inverter. Jadi dia misalkan innovation operation. Selanjutnya misalkan AC-DC kontaktor. Ini otest mode-nya itu fail to open or open late. Jadi dia membuka switch-nya itu fail to open, atau dia open-nya itu late, terlambat. Ada delay-nya. Dari DC ke AC. Otest-nya itu karena bad sistem konfigurasi, konfigurasi logiknya atau sistem yang kurang bagus. Kemudian lokal efeknya itu karena during onset high power loss, dia menjawabkan degradation dari kontak trans ini melemah akhirnya. Karena dia high power loss. Nah, final efeknya overheating. Dia menjawabkan overheating dari, dan bahkan bisa terbakar. Bisa menjawabkan, bisa terbakar failure dari inverter-nya sendiri. Jadi kalau disebutkan, kalau compensating progression against failure itu, dia prioritas visual inspection. Dia harus dilakukan prioritas inspection. Nah, ini. Dan seterusnya, seperti IGBT module, IGBT itu isolated gate bipolar transistor. Ini kalau outage mode itu thermal runway. Jadi kalau panas begitu ya, dia transistor ya. Kalau panas, ini high operating temperature, final efeknya bisa damage dari si power module dan power interruptions, menyebabkan si inverter failure. Nah, Pak Ibu semuanya, kesimpulan dari ini, bahwa reliability inverter ini, ini apa namanya, istilahnya itu inadequate. Jadi kurang cukup gitu ya. Untuk saat sekarang. Jadi makanya ini tantangan juga, bagaimana supaya reliability inverter ini menjadi lebih bagus. Karena sekalipun improvement sekarang juga dilakukan. Sehingga menyinggung tadi riset sebelumnya, di five-year warranty itu sekarang menjadi normal di industri. Jadi garansinya lima tahun. Tapi sekarang, itu banyak produk yang memberikan garansi hanya dua tahun. Ini karena, dan ini menjadi kontroversial. Padahal durasi dari failure mode itu bisa lima sampai sepuluh tahun. Demikian, Pak Ibu semuanya. Pak Edy, semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Edy Hansa, atas penyamban shift moment sore hari ini. Yang luar biasa ini, langsung berkait dengan presentasi sore hari ini. Baik, langsung kita lanjutkan saja acara kita yang akan disampaikan oleh Pak Robby Sobirin. Waktu kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Edy. Saya izin share screen. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian. Ya, coba terima kasih kepada Pak Edy Loksono, atas kesempatan yang diberikan, dan juga kepada Pak Heliansa yang sudah memberikan berkaitan dengan safety moment, tentunya ini berkaitan dengan nanti apakan yang akan saya sampaikan. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit berkaitan dengan kegiatan penelitian atau kajian dalam disertasi saya, yaitu berkaitan dengan sistem manajemen kegagalan PLTS berbasis digital plan. Nah, penelitian ini sendiri, ya di bawah bimbingan langsung Pak Edy Loksono, selaku promotornya, dan juga Pak Irshad Nasirohak. Nah, sekilas berkaitan dengan rewayat pendidikan dan pekerjaan saya. Nah, di sini S1 saya adalah pada bidang fisika, jurusan Departemen Fisika pada Institut Pertanian Bogor, yaitu pada tahun 2009 sampai 2013, dengan risetnya berkaitan dengan sel surya, yaitu mencari efisiensinya dan simulasi pada sel surya. Kemudian S2 saya di bidang fisika UI, yaitu 2014 sampai 2017, dengan riset berkaitan dengan eksplorasi energi panas bumi. Ini sedikit menjauh dari sel surya ke energi panas bumi. Dan berikutnya pada S3, S3 saya baru dimulai pada program studi teknik fisika di Institut Teknologi Bandung. Ini baru dimulai pada Januari 2022 sampai saat ini. ini saya akan fokus pada riset market listrik tenaga surya, fokusnya adalah pada diagnosis atau sistem manajemen kegagalannya. Nah, sebelumnya saya juga pernah bekerja sebagai dosen teknik fisika di Universitas Suria pada tahun 2017 sampai 2019, dan juga dosen teknik fisika Universitas Multimedia Nusantara pada tahun 2019 sampai 2021. Baik, sedikit berkaitan dengan pengkembangan VLTS bagi risik tenaga surya di Indonesia. Nah, pemerintah sendiri sudah mencanangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, yaitu bauran energi primer pada tahun 2025, yaitu dari EBT, Energi Batu Terbarukan, itu diharapkan dapat menyuplai 23% dari kebutuhan energi total. Dimana dari 23% ini, PLTS atau pembagian risik tenaga surya ditargetkan mampu menyumbang sekitar 6,5 gigawatt peak. Nah, namun pada saat ini, pada laporan ESDM tahun 2021, yang sudah terpasang itu baru sekitar 0,152 gigawatt peak, atau sekitar 2,34%. Itu ini jumlah yang masih sangat jauh dari target yang diharapkan. Nah, rencana-rencana pembelintah untuk terus meningkatkan penggunaan PLTS, salah satunya adalah penggunaan PLTS atap untuk rumah tangga dan industri. Nah, di sini adalah visi dan misi roadmap pengembangan surya, yaitu yang pertama adalah memanfaatkan energi surya sebagai pembagian risik untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, kemudian juga mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, kemudian meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, meningkatkan keekonomian investasi, pemanfaatan energi surya, yang terakhir tentunya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, karena kita tahu bahwa PLTS ini dia memanfaatkan energi matahari sebagai bahan bakarnya, bukan dari energi fosil. Nah, dengan peningkatan penggunaan PLTS, tentunya tidak hanya kita melihat dari sisi perkembangannya saja, bahwa PLTS ini meningkat, tapi di balik itu ada risiko-risiko penggunaan PLTS. Nah, di sini ada beberapa kasus kebakaran yang melibatkan panel VV atau PLTS. Nah, di sini pada menurut 2018, di sini dia mengaparkan bahwa adanya kasus kebakaran PLTS di Taipei Water Park, ini sekitar 400 meter persegi PLTS-nya, nah di sini disebabkan oleh arus pendek dari temperatur tinggi di kota tersebut. Kemudian juga, ini kemungkinan disebabkan oleh adanya panas yang berlebih pada panel surya, di mana dia sudah 10 tahun beroperasi tentunya, dengan waktu yang begitu lama memungkinkan ternyata satu degradasi. Nah, selain itu juga dilaporkan juga terjadi pada Amazon, kebakaran pada Amazon, kita lihat seperti ini. Dan juga kasus-kasus lainnya, ini pernah dipaparkan oleh Pak Heliansa juga, dan Pak Paul, berkaitan dengan kasus kebakaran pada panel VV, seperti di Walmart, dan Amazon. Dan juga bagaimana penanganan-penanganannya itu sebenarnya sudah pernah dipaparkan di forum ini dalam safety moment. Nah, ada sebuah paper yang berjudul Free Fire Hazard Analysis and Assessment of Fire Incident, ini ditulis oleh LOKAM, DKK, pada tahun 2013. Ini dia dipresentasikan di Paris, nah dia mengambil kasus di Jerman, kasusnya di Jerman pada periode tahun 1995 sampai 2012. Nah, ini saya mencoba mencari-cari untuk yang update, misalnya laporan-laporan terbaru, namun yang lebih lengkap adalah pada laporan ini. Di sini dia mencatat ada 400 laporan berkaitan dengan kebakaran yang melibatkan PLTS. 180 di antaranya menyebabkan kebakaran VV, maksudnya di sini kita lihat di grafik di bawah, di sini adalah sebanyak 220 kejadian yaitu berkaitan dengan kebakaran yang disebabkan di luar VV. Jadi, bukan dari VV-nya langsung, tapi kebakaran tersebut misalnya dari gedungnya, kemudian melibatkan VV di atasnya. Kemudian sisanya ini, dari building law sampai komponen di megini, ini semuanya adalah yang disebabkan oleh kebakaran yang berasal dari VV. Sehingga di sini kebakaran VV-nya menyebabkan kerusakan pada gedungnya atau kehilangan gedungnya, kemudian ada kerusakan, kemudian VV sistemnya yang rusak, kemudian juga ini hanya pada tingkat komponennya. Di tingkat kerusakannya, bisa kita lihat yang hampir habis, kebakaran gedung sampai habis, ini hanya 10 kejadian, kemudian kerusakan pada gedungnya, tapi tidak sampai habis, 65, kemudian hanya VV-nya saja yang bermasalah, yang terjadi kebakaran atau kerusakannya, itu hanya 49, dan yang melibatkan komponen-komponen pada VLTS atau VV ini adalah sebanyak 55. Kemudian dari 180 data kebakaran tadi, di sini dibagi-bagi lagi, didistribusikan berkaitan dengan instalasinya. Yang pertama, yang tertinggi adalah atap yang dipasang di atap gedung, di mana dia konfigurasinya adalah stand-off atau berdiri sendiri, atau yang kita kenal dengan off-grid, itu tertinggi, itu mencapai 51%. Sedangkan yang di atap juga, namun dia terintegrasi jaringan atau on-grid, ini mencapai 11%, kemudian mesin ini dia, yang terdapat di dinding gedung, misalnya menghadap arah matahari, yang dipasang di sekitar dinding gedung, itu dia mencapai 15%, kemudian yang menggunakan rak di atap, karena dia atap yang datar, dia mencapai 22%, dan yang di lapangan, ini terpisah dengan gedung, ataupun bangunan, itu mencapai 1%. Nah, dari instalasi-instalasi tersebut, di sini dijelaskan lagi, yang menyebabkan kerusakan pada gedung. Nah, di sini ada stand-off tadi, sekitar 59%, kemudian yang terintegrasi jaringan, itu ada 21%, dan flat-root itu 20%. Nah, di sini yang tentunya, untuk yang field dan presiden, dia tidak langsung berkaitan dengan gedung, dia terpisah dengan gedung. Nah, kemudian di uraikan lagi, lebih mendetail di sini, kita lihat pada gambar yang 4 di sini. Nah, di sini dibagi-bagi lagi, penyebab-penyebab atau asal mula kegagalan, kebakaran itu terjadi. Di sini dibagi menjadi 4, pertama dari tingkat modulnya, dari satu modul VV misalnya, kemudian dari DC section, DC section ini dijelaskan, itu termasuk di dalamnya dari string, sampai ke input terminal inverter gitu ya. Jadi dari string VV-nya, dari kumpulan-kumpulan modul, sampai ke inverter, itu adalah daerah DC-nya. Kemudian, permasalahan pada inverternya, pada komponen inverternya, seperti yang dijelaskan Pak Helian Shah tadi, dan juga asal section. Nah, asal section ini, dari inverter sampai ke grid, atau sampai ke beban, seperti itu. Nah, ternyata penyebab yang tertinggi, itu terjadi pada area DC section, atau pada sisi DC. Nah, di mana sisi DC ini, itu berkaitan dengan VV-nya langsung. Dan yang terendah adalah pada area AC section. Nah, lebih detail lagi, kita lihat pada gambar yang kelima, ini diuraikan lagi DC section ini, apa saja yang terjadi pada DC section. Ini kalau pada modulnya, ini ada sel, tingkat sel, interkoneksi selnya, kemudian junction box, kotak sambungan dari modul VV-nya, kemudian juga, dan dari modul VV-nya. Kemudian, dari sisi DC, nah ini kita lihat, diuraikan di sini ada masalah kabelnya, switch, konektor, ada trim connection, DC terminal, DC fuse, dan DC junction box. Nah, kemudian, dari sisi inverter, di sisi inverter, di sini ada AC switch, AC terminal, AC fuse. untuk yang inverter ini ya, inverter elektronik, dan inverternya, kemudian sisanya adalah berkaitan dengan AC section. Nah, kalau kita lihat dari gambar 5, dan gambar 4, kalau di gambar 4, dia DC section ini yang paling banyak terjadi. Tapi, di gambar 5, ini dia, kalau kita lihat per komponennya lagi, ternyata inverter lah yang paling tinggi, menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, berikutnya pada gambar 6, pada gambar 6 ini berkaitan dengan diagram ya, distribusi berkaitan dengan asal mula kejadian kebakaran itu. Nah, di sini bisa berkaitan dengan cacat dari produk ya, cacat produknya misalnya dari VV-nya, dari inverternya, atau dari komponen-komponen lainnya, ini cacat yang dasar dari pabrikannya. Kemudian, dari pemasangannya, planning dan desainnya, sorry, ini planning dan desainnya dari skemanya gitu ya, kemudian instalasinya, dan juga dari eksternal. Nah, ternyata di sini, yang lebih banyak mempengaruhi kebakaran atau kegagalan, ini adalah pada bagian instalasi. Masalah instalasi. Nah, ternyata dari banyak gitu ya, dari perkembangan VV ini, ya selain sering kita bahas di forum-forum ini berkaitan dengan efisiensinya gitu ya, kemudian material dan lain-lainnya, ternyata PLTS atau sistem VV ini dia bisa juga terjadi suatu permasalahan-permasalahan yang kita sebut dengan suatu kegagalan. Nah, dengan kegagalan-kegagalan ini, tentunya dia akan mengurangi yang namanya performanya, keandalan, dan juga efisiensinya. Nah, jika diangkan, jika satu kegagalan, kita biarkan, kita abaikan, maka dia akan merambat ke kegagalan-kegagalan berikutnya. Dia akan menyebabkan kegagalan yang lebih parah. Nah, maka dari itu diperlukanlah satu sistem manajemen kegagalan PLTS. Nah, dalam hal ini, saya bagi menjadi empat tahapan dalam sistem manajemen kegagalan PLTS. Yaitu yang pertama berkaitan dengan fault detection. Di sini adalah keputusan binar mengenai terjadinya kegagalan. Ini diindikasikan dengan adanya kinerja yang menurun pada PLTS tersebut. Nah, keputusan binar itu apa? Nah, di sini dia hanya mendeteksi, gitu ya, ada kegagalan atau tidak. Nah, pada tahap pertama itu hanya mendeteksi. Misalnya dalam sistem PV, PLTS, gitu ya. Nah, dia bekerja secara normal. Tiba-tiba ada suatu ketika terjadi penurunan PV, penurunan daya, dengan infutan iradiansi yang normal, gitu ya. Nah, ternyata kinerginya menurun. Nah, kemungkinan di situ akan terjadi yang namanya kegagalan. Itu tahap pertama adalah fault detection. Nah, tahap yang kedua, setelah kita mendeteksi adanya satu kegagalan, maka dilakukan fault diagnosis, yaitu proses pengklasifikasian jenis kegagalan yang tepat. Karena seperti yang disampaikan tadi, penyebab-penyebab kegagalan itu cukup banyak, gitu ya. Tadi ada dari inverternya, ada dari VV-nya, kemudian dari junction box, dan lain-lainnya. Nah, di sini tahap dua ini, ini untuk mengklasifikasian. Setelah kita tahu, selanjutnya kita bisa juga memahami penyebab kegagalan tersebut. Selanjutnya, fault prognosis. Nah, fault prognosis ini adalah memprediksi. Setelah kita bisa mengklasifikasikan, selanjutnya adalah memprediksi potensi terjadinya kegagalan sebelum kegagalan tersebut terjadi. Sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah preventif. Misalnya, ketika akan terjadi kebakaran, ada gejala-gejala, akan mengakibatkan kegagalan yang akhirnya kebakaran, maka itu bisa di-stop di awal. Dan terakhir adalah fault recovery. Nah, tujuannya apa? Setelah kita tahu ini ada kegagalan, ada permasalahan di VV-nya ini, apakah kita biarkan saja? Tentu tidak. Di sini kita akan melakukan yang namanya fault recovery. Fault recovery ini adalah evaluasi akibat terjadinya kegagalan. Misalnya, ada kegagalan di satu modul, dalam satu modul, apabila dibiarkan, dia akan melibatkan modul-modul yang lainnya. Maka perlu dilakukan namanya isolasi. Misalnya dalam satu string, kita isolasi satu string tersebut. agar tidak mengalirkan arus dan ketika jadi kebakaran atau jadi permasalahan dan arus terus mengalir, ini akan menjawabkan kegagalan berikutnya. Dan juga dilakukan proses perbaikan. Misalnya, setelah kita tahu, ya kita kalau perlu ganti modul, ya kita ganti modul. Kemudian, masalah pengkabelan dan lainnya, itu juga bisa dilakukan. Sedikit menyinggung berkaitan dengan sistem klasifikasi, klasifikasi sistem PLTS. Ini sudah umum, kalau kita lihat konfigurasinya, tentu akan sangat banyak konfigurasi dari sistem PLTS itu seperti apa. Secara umum, sistem PLTS diklasifikasikan menjadi empat, tergantung dari instalasi kebutuhan yang diinginkan. Di sini ada yang terhubung jaringan atau sering disebut dengan on-grid, bisa tanpa baterai ataupun dengan baterai. Kalau dengan baterai, dia biasanya disebut dengan konsep smart grid. Kalau tanpa baterai, dia adalah produksi skala besar. Kemudian, ada juga klasifikasi berikutnya adalah yang berdiri sendiri atau stand-alone atau off-grid. Ini juga bisa menggunakan dengan baterai atau tanpa baterai. Biasanya, kalau off-grid ini, misalnya di rumah atau di lingkungan, dia membutuhkan baterai untuk penyimpanan energi agar bisa digunakan di malam hari. Kalau yang tanpa baterai, contohnya adalah pada PV water pump untuk pompa air. Kemudian, sistem PLTS berikutnya adalah yang hybrid. Nah, hybrid ini dia selain menggunakan PV, dia juga menggunakan energi alternatif lain, sumber lain selain dari PV. Misalnya, pada contoh ini, adalah PLTS dan PLTB. Hybrid antara PLTS dengan PLTB. PLTB adalah pembangkit desik tenaga bayu atau tenaga angin atau bisa juga hybrid PLTS dengan diesel. Atau bisa juga dengan PLTA atau dan lainnya. Sedangkan yang utilitas, utilitas ini adalah penggunaan langsung. Misalnya solar lamp, solar mobile charger, contohnya di sini. Dia langsung gunakan solar di sini, energi matahari datang ke solar, selanjutnya langsung digunakan untuk penyalakan lampu, misalnya. Atau bisa juga untuk mencarge handphone. Bisa langsung digunakan. Tanda perlu tambahan yang rumit di sini, seperti converter, inverter, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat dari konfigurasi sistem PLTS hybrid, kurang lebih seperti ini. Di sini, converter DC-DC untuk mengkonversi agar daya yang dihasilkan itu bisa stabil disampaikan ke inverternya. Selain itu, selain dimengarikan ke inverter, daya yang dihasilkan di sini berupa daya DC dan tegangan DC. Dia juga untuk mencarge atau pengisian si baterai ini. Dimana ketika VV ini tidak bisa menyuplai energi untuk beban, maka baterai yang akan berfungsi sebagai penyuplai energi nantinya. Selanjutnya, karena beban yang kita gunakan umumnya adalah beban AC, khususnya di rumah tangga, misalnya kebanyakan untuk AC, sehingga kita butuhkan suatu inverter yang mengkoordinasi dari DC ke AC. Sehingga ada di sini output dari daya DC atau arus tegangan DC menjadi arus tegangan AC. Di sini ada panel distribusi. Ini fungsinya adalah untuk memilih, menswitch kira-kira sumber energi yang akan dialirkan ke beban ini itu berasal dari mana? Apakah dari grid PLM atau dari diesel atau dari modul VV dan baterai? Di sini panel distribusi ini akan menyesuaikan. Biasanya di sini ada elektronik cerdasnya yang bisa mengalirkan secara otomatis. Misalnya ketika beban AC-nya hanya misalnya 1000 Watt sedangkan modul VV dia bisa mencapai 2000 Watt produksinya. Maka panel distribusi ini akan menyuplai dari modul VV. Sedangkan dari grid dan dari diesel masih diabaikan dulu. Ketika ini 1000 Watt yang dibutuhkan tetapi modul VV-nya hanya mampu 500 Watt maka yang pertama adalah bantuan dari baterai. Jika dari VV dan baterai tidak mencukupi maka menggunakan dari grid atau dari diesel. Ini tergantung dari konfigurasi yang digunakan nantinya. Berikutnya di sini kita lihat dari kajian-kajian tersebut penyebab dari kegigilan ini kalau kita lihat yang terbesar adalah berkaitan dengan instalasi yang buruk. Kemudian juga mungkin adanya faktor lingkungan atau masalah cuaca. Tentu cuaca dan lingkungan ini sangat berpengaruh karena kita tahu bahwa PLTS ini berada di lingkungan terbuka yang langsung terpapar matahari terkena hujan debu dan lain-lainnya. Kemudian juga bisa dari korosi korosi dari instalasinya dari rangka-rangkanya misalnya itu akibat dari lingkungan juga sebenarnya salah satunya kemudian berkaitan dengan adanya interkoneksi yang longgar biasanya semakin banyak PV ini tentu sambungan antar modul ini kan dia tersambung ada antar modul antar string ada juga antar sering menjadi rai atau bisa juga akibat dari usianya masalah penuaan atau degradasi seperti yang terjadi tadi Tepe Water Park itu dia sudah 10 tahun beroperasi ada kemungkinan permasalahan degradasi sehingga dia tidak mampu lagi menahan panas jadi hotspot lalu apa sih akibat dari kegagalan ini akibat kegagalan ini yang pertama adalah penurunan performa performanya misalnya daya yang dihasilkan pada kondisi normal harusnya adalah 1000 watt ternyata ketika ada kegagalan di satu titik hanya menjadi 800 watt jadi watt peak 800 watt peak yang dihasilkan berikutnya adalah penurunan efisiensi yang berkaitan dengan modulnya kemudian adanya kerusakan pada modul PV nah ini tentu ya kalau dibiarkan ya modul PV-nya akan rusak nah ini akan gabakan kegagalan selanjutnya dan yang terakhir ini ini pernah dipaparkan ya Pak Hildiansah dia dan Pak Paul ini berkaitan dengan resiko kebakaran seperti yang tadi disebutkan di awal itu ada contoh kebakaran nah berkaitan dengan klasifikasi kegagalan sistem PLTS ini tentu ada beberapa ya pendekatan berkaitan klasifikasinya ada berkaitan dengan waktunya bisa kegagalan ini bersifat sementara dan juga bisa bersifat permanen kemudian kalau kita lihat dari lokasinya lokasinya ini ini ada RAI-VV RAI-VV itu ada di sini dari string antara string jadi di RAI kemudian dari sini inverternya adalah sisi AC sisi AC-nya sampai ke beban ini sisi AC sisi DC-nya adalah di area sini kalau nanti ada converter DC-DC dan baterai itu adalah sisi DC-nya dan ada juga yang mengklasifikasikan berdasarkan kelistrikan dan panel PV misalnya dia kegagalan akibat masalah kelistrikan dan juga masalah yang diakibatkan oleh pada panelnya nah disini sudah saya uraikan saya ambil dari beberapa paper gitu ya rujukan nah disini kita lihat pada modul ini ada 15 modul masing-masing modul ini ada dioda disini ya nah dioda ini bukan berarti dari sini ini paralel ya antar dioda dan ini paralel bukan seperti itu artinya dioda ini ada dalam modulnya cuma disini gambarnya saya dikeluarkan dalam gambar ini nah kemudian 5 rangkaian modul ini ketika disusun seri ini membentuk sebuah string ini yang disebut dengan string di dalam skema ini saya buat ada 3 buah string dan juga ketika dihubungkan antar string ini membentuk sebuah array nah kegalan yang pertama itu berkaitan dengan rangkaian terbuka yang dalam hal ini saya uraikan disini hanya berkaitan dengan kelistrikan berkaitan dengan kelistrikan dalam gambar ini karena kalau dalam selanjutnya akan diuraikan berkaitan dengan panelnya ini adalah rangkaian terbuka atau open circuit nah biasanya dia terjadi pemutusan yang tidak disengaja pada konduktor pembawa arus disini nah ketika dia terputus disini maka otomatis arus dari sini dia tidak bisa mengalir ke inverter nah ini otomatis kita sudah sama-sama paham kalau open circuit berarti tidak akan mengalir arusnya nah permasalahannya apa akibatnya ketika terjadi open circuit atau rangkaian terbuka maka ini akan berdampak cukup besar berdampak cukup besar karena dia akan pengaruhi dari satu rangkaian modul sampai keseluruhan kalau kita lihat disini segala open circuit maka dia mengaruhi satu string saja dia masih beroperasi ada dua string lainnya yang menyuplai energi kita bayangkan cloud jadi open circuit disini maka secara otomatis sistem atau RIPP dia tidak bisa menyuplai energi ke inverter selanjutnya berkaitan dengan pembumian disini atau grounding grounding ini biasa disebut dengan masalah konsleting masalah permasalahan konsleting listrik biasanya grounding ini diberikan atau dibuat dalam rangkaian ini untuk melindungi pengguna atau operator dari sengatan listrik potensialnya penyebab terjadi permasalahan pada grounding misalnya tentunya kita asumsikan dia ada grounding kalau tanpa grounding itu khawatir jadi konsleting seperti tadi disebutkan kalau ada grounding itu bisa juga terputus permasalahan grounding salah satunya adalah melelehnya insulasi pada kabel kemudian korosi kemudian bisa juga disini terputus kabelnya terputus kabelnya atau permasalahan pada kabel yang buruk tidak sesuai dengan spesifikasi misalnya arus yang dihasilkan oleh VV ini misalnya 10 ampere namun kabel yang digunakan hanya mampu menahan 5 ampere itu kan jadi masalah juga kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan naungan sebagian nah ini yang umum terjadi naungan sebagian yang C ini nah biasanya ini diakibatkan oleh awan yang bergerak biasanya dia menutupi apa jadi membayangi membayangi panel VV di bawahnya atau juga dari bayangan dari gedung sekitarnya dari pohon atau juga akibat debu karena lama tidak dibesihkan dia akan menemukan debu sehingga energi matahari yang sampai ke panel VV itu geda maksimal nah disini tentu ketika terjadi permasalahan pada shading ini atau naungan sebagian maka arus yang dihasilkan oleh satu panel ini atau modul ini dia akan lebih rendah dibandingkan modul-modul lainnya dalam satu string ini misalnya nah maka dalam satu string tentunya karena dia terhubung seri dia harus mengalihkan satu arus yang sama secara otomatis ketika modul yang bawah ini menghasilkan 5 ampere misalnya yang atas ini 10 ampere maka mau tidak mau modul-modul yang lainnya harus disamakan menjadi 5 ampere dia akan mengalihkan 5 ampere nah ini akan jadi permasalahan berikutnya ketika arus yang dihasilkan adalah 10 ampere namun yang dialihkan 5 ampere ini akan jadi permasalahan pada tingkat cell-nya dia akan bisa merusak pada level cell-nya tersebut kemudian kegelam berikutnya yang D ini dia adalah line-to-line atau saya sebut saluran-kesaluran ini bisa line-to-line dalam satu string yang D ini dalam satu string atau yang ini line-to-line dalam string yang berbeda atau antar string nah apa itu line-to-line disini disebutkan bahwa yaitu artinya hubungan arus pendek dalam satu string misalnya ini tiba-tiba terhubung antara disini titik ini dengan titik ini yang seharusnya tidak terhubung jadi short circuit nah tentu ketika terjadi short circuit ini sangat berbahaya karena tentu arus akan mengalir ke yang baling luar ini ke garis atau lintasan yang merah ini nah dia memiliki impedansi yang lebih rendah nah berikutnya ada permasalahan pada busur nah busur ini adalah busur seri dan busur paralel apa itu busur masalah arc atau arcing seperti pernah dipaparkan sebelumnya nah cesar ini dipermasalahan dengan konduktor pembawa arus disini ada permasalahan pada konduktor pembawa arus dia terhubung biasanya di junction box karena kan disini antara satu panel dengan panel lainnya ada sebuah junction box misalnya terhubung disitu nah dia terjadi short disini nah itu biasanya masalah busur ini ini yang paling berbahaya dalam kelistrikan karena dia akan mengakibatkan percikan api nah ini umumnya menyebabkan kebakaran seperti yang pernah dipaparkan Pak Heliansa masalah arcs ini ini yang paling banyak menyebabkan kebakaran kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan rangkaian terbuka disini pemblokiran dioda ada juga yang dioda yang lewat blocking diet atau bypass diet nah disini kita tahu bahwa pada modul ini modul PP tadi ada dioda nah ketika diodanya bermasalah nah ini kan dioda ini fungsinya untuk menyearahkan arus untuk menyearahkan arus biasanya digunakan di tiap modul ataupun bisa dalam satu string bisa tiap modul bisa juga dalam satu string nah ini kegagalannya bisa berupa kerusakan pada diodanya sehingga disini jadi pemblokiran yang jadi ada pemblokiran dioda atau bisa juga seperti yang K ini dia dilewat diodanya dilewat misalnya terjadi short disini nah sehingga misalnya ada air atau apa gitu ya nah disini ketika ada kabel lainnya yang menyebabkan disini short circuit sehingga diodanya akan dilewat nah berikutnya dengan dalam satu string bisa diodanya yang rusak sehingga dia pemblokiran dioda dan juga atau dioda yang dilewat dalam satu string tersebut nah ini adalah kegagalan-kegagalan yang umum terjadi sebenarnya masih banyak kalau dilihat dari literaturnya kegagalan-kegagalan lainnya tentunya dengan nama-nama yang berbeda nah selanjutnya untuk memperjelas disini saya uraikan rupa klasifikasi kegagalan nah ini saya ambil beberapa referensi yang saya modifikasi menjadi seperti ini ini saya fokuskan hanya pada RIPV oh ya maaf sebelumnya disini kenapa saya fokus menjelaskan pada bagian RIPV-nya sedangkan pada inverter dan lain-lainnya tidak dijelaskan seperti yang Pak Haldian saya jelaskan tadi inverter ini ada kegagalan juga nah pada umumnya inverter dan perangkat lainnya untuk saat ini biasanya dia sudah punya teknologi proteksi dan deteksi kegagalan sendiri misalnya ketika ada permasalahan pada inverter itu dia biasanya sudah memberitahukan ada permasalahan pada tg-tg tertentu ataupun dia sudah memiliki proteksi dari kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam inverter tersebut sehingga disini yang saya fokuskan adalah berkaitan dengan interkoneksinya yaitu apakah dia open circuit atau short circuit pada masing-masing kabel di antar komponen ini nah disini saya uraikan adalah kegagalan pada array VV nya nah pada array VV saya bagi dua berdasarkan kelistrikan dan juga berdasarkan panelnya nah kalau berdasarkan kelistrikan tadi ada open circuit disini ada open circuit dengan bypass diode atau tanpa bypass diode kemudian ada short circuit ada ground ground ini bisa dibagi dua lagi ada over ground dan lower ground kemudian ada asymmetrical asymmetrical disini di dalamnya ada line to line tadi saluran ke saluran ataupun line to ground dari saluran ke pembumian nah line to line ini dibagi dua tadi ya ada intra string dan ada cross string kemudian ada masalah arc atau busur nah disini ada dua tadi ada yang seri dan ada yang paralel kemudian ada masalah bridging bridging ini berkaitan dengan junction box sebenarnya di dalam junction box ketika antar dalam junction box itu jadi short circuit di dalam junction boxnya kemudian dari masalah panelnya itu terbagi dua terbagi dengan fisiknya akibat dari fisiknya itu sendiri yang diakibatkan oleh lingkungan nah dari fisik disini ada dua lagi ada yang seri internal dan eksternal kalau internal dia berkaitan dengan kerusakan tingkat cell tingkat cellnya ada kerusakan kemudian ada bypass diode juga kemudian ada abnormal surface temperature nah biasanya ada temperatur yang tidak normal di satu titik gitu ya dalam modul ada cell yang lebih tinggi temperaturnya berikan cell yang lain itu dia akan menyebabkan gagal kemudian masalah eksternal ini bisa jadi crack gitu ya crack di panel pipinya bisa pecah gitu ya atau dari usianya atau degradasi disini ya nah dari sisi lingkungan dari lingkungannya dibagi dua ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen yang sementara ini nah biasanya dia partial setting ya naungan sebagian seperti yang disebutkan tadi contohnya adalah pergerakan awan dan bayangan dari pohon atau gedung ya yang di sekitar nah itu juga akan menyebabkan kegagalan kemudian yang permanennya sebenarnya sama juga adalah partial setting cuma penyebabnya yang berbeda yaitu disini contohnya adalah kotoran burung yang jatuh di atas modulnya kemudian juga ada akumulasi dari debu atau permasalahan berkaitan dengan hotspot nah ketika kenapa kotoran burung misalnya kemudian debu ini kita masukkan ke permanen karena disini kalau kita abaikan kotoran burung dan debu itu tidak kita bersihkan maka dia akan bersifat permanen akan tetap ada kegagalan tersebut sedangkan yang sementara tanpa kita apa-apakan pun ya dia akan hilang dengan sendirinya gitu ya sesuai dengan arah matahari nah kalau kita lihat disini saya bagi menjadi dua berkaitan dengan resikonya disini ada yang hanya penurunan efisiensi keandalan ataupun daya performanya kemudian menjauhkan juga kerusukan modul dan ada yang resiko kebakaran dan kerusukan modul nah ternyata yang menjauhkan kebakaran itu adalah ketik-ketik ini ya tadi seperti ground kemudian simetrika ada line-to-line disini kemudian ada masalah arc atau busur ini permasalahan-permasalah ini yang umumnya nantinya akan menyebabkan kebakaran pada PLTS tersebut atau orai UV tersebut kalau yang lainnya umumnya dia akan menuruskan pada tingkat modulnya ataupun performanya nah kita lihat disini kalau pada tingkat panel atau modul UV dan kita ketahui bahwasannya pada modul UV ini tidak tidak langsung solar cell-nya saja tapi dia terdiri dari beberapa lapisan nah disini ada solar cell-nya yang diapit oleh N-capsulan kemudian ada temperature glass disini untuk melindungi si N-capsulan dan modulnya kemudian diatasnya ditambah lagi dengan frame-nya berupa frame aluminium nah di bawahnya di bawah solar cell ini dan N-capsulan ada bagian belakang backseat-nya dan juga ada junction box nah biasanya data-data berkaitan dengan modul itu ada di backseat ini nah kita lihat disini ini beberapa contoh kegagalan atau permasalahan pada tingkat panel seperti kaca yang cah ini kemudian masalah bubble ada terjadi gelembung pada panel UV tersebut seperti ini ini ada gelembung-gelembung disini biasanya akibat adanya air kehujanan dan lainnya tinggal lama-kelamaan dia menurut bubble kemudian ada delaminasi kemudian ada N-capsulan diskloration pada hotspot ini tentu akibat panas ya misalnya pada panas yang lebih tinggi nah biasanya satu titik dalam modul nah disini misalnya ada permasalahan di satu cell nah maka cell disini dia lebih tinggi temperaturnya dibandingkan cell-cell yang lain sehingga menyebabkan seperti ini ya adanya kebakaran kemudian ada diskloration disini akibat adanya debu ya nah ini yang tidak dibesihkan menjadi seperti ini ataupun pada masalah junction box ini nah pada junction box ini ini ada dua kan nah disini dia permahan korosi ketika masalah korosi misalnya dia nanti lama-kelamaan akan terjadi short circuit ini akan berbahaya juga dalam satu modul nah ataupun disini ada bypass diet junction box ini ada dioda juga bisa terjadi bypass diet misalnya ada kerusakan pada diodanya ataupun permasalahan solder disini contohnya ketika solder ini kalau kita lihat lebih detail dua titik solder ini misalnya disini ya nah disini dia terjadi migrasi solder ini sekecil-kecil di titik-titik namun lama-kelamaan ini kan tetap dia akan menyambung dia akan jadi short circuit ini sudah terlihat dengan secara langsung tapi ini kemungkinan bisa terjadi atau juga bisa akibat dari kabel yang terkelupas seperti ini jadi ada kabel yang terkelupas pada bawah modulnya ini jadi akibat korosi ataupun kualitas kabel yang buruk atau bisa juga permasalahan pada chip modul VV-nya dia terbakar di satu titik nah kalau kita lihat bagaimana cara kita mengetahui permasalahan-permasalahan pada panel VV ini misalnya atau pada array VV seluruhan seperti yang disebutkan tadi kegagalan-kegagalannya nah ternyata kalau kita lihat kurva IV-nya arus dan tegangannya masing-masing kegagalan ini memiliki karakteristik kurva IV yang berbeda yang sederhana berbeda-beda atau ada keunikan tersendiri contoh disini pada delaminasi ini adalah contoh pada panelnya atau modulnya yang gambar kedua ini adalah dari infrarad-nya hasil fotografi infrarad dan ini adalah kurva IV-nya ternyata pada delaminasi nah permasalahan dari kurva IV-nya terlihat bahwa disini VOC-nya tidak berubah namun yang terjadi apa? nah disini dia terjadi penurunan ISC-nya kemudian pada snail track disini kita lihat ada garis-garis disini ini adalah snail track nah ini menyebabkan kurva IV-nya VOC dan ISC-nya tetap namun disini ada perubahan pada mungkin view factor-nya gitu ya dan juga daya maksimumnya dari kurva-nya dia seperti membentuk dua puncak gitu ya kemudian pada bypass daya nah disini arus dan tegangannya atau ISC dan VOC-nya berubah disini VOC-nya bergeser ke kiri terjadi penurunan sedangkan ISC-nya terjadi peningkatan kemudian pada broken interconnects of the Vmodo disini dia antara ISC dan VOC-nya tetap tidak berubah namun disini nah terjadi penurunan Pmax-nya bergeser semakin kecil artinya dayanya semakin kecil atau view factor-nya semakin kecil kemudian berikutnya adalah potensial index degradation nah disini dia terjadi penurunan ISC dan VOC nah kemudian bentuk kurva IV yang tidak semulus yang tanpa gangguan ya ini terjadi penurunan daya disini nah ini kalau dari sisi panelnya tentu ini masih banyak jenis kegagalan lainnya dari segi panel seperti yang disebutkan tadi nah disini kegagalan-kegalan pada kelistrik kan tadi kan ada open circuit short circuit partial shading dan degradasi kalau kita lihat disini kurva IV-nya nah ini kalau yang tanpa gangguan nah kalau yang tanpa gangguan maka kurvanya adalah yang berwarna hijau ini yang terluar ini nah ini adalah ISC-nya disini VOC-nya disini ketika terjadi open circuit maka VOC-nya dia tetap tapi terjadi penurunan ISC-nya kemudian ketika di short circuit nah kelihatan ke short circuit ini yang warna orange ya nah dia kebalikan ya ISC-nya tetap namun VOC-nya berkurang nah kemudian partial shading nah ini partial shading ini lebih jelas ya perbedaannya dengan kurva tanpa gangguan dia bentuk dua kali kurva IV ya seperti ini kemudian ya degradasi nah kalau degradasi nah ini ya kurva degradasi yang ini dia yang warna pink dia VOC dan ISC-nya tetap namun terjadi penurunan apa daya maksimumnya dan juga V-vectornya nah begitu pula dari karakteristik daya tegangan PV ini nah ini juga terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini masing-masing bisa kita lihat nah disini tentu akan jadi pertanyaan ketika yang ini ya yang warna biru ini adalah open circuit dan yang warna pink ini adalah degradasi ini kan V awalnya dengan VOC-nya tetap ya yang biru dengan yang pink ini nah bagaimana cara kita membedakan apakah dia degradasi atau open circuit maka kita lihat di kurva IV-nya ternyata kalau kurva IV dari open circuit ISC-nya berkurang sedangkan degradasi tidak seperti itu nah dari sini bisa kita ketahui bahwasannya masing-masing kegagalan dia memiliki outputnya dengan inputan yang sama tetapi outputnya yang berbeda seperti itu memiliki karakteristik yang unik gitu berbeda-beda sehingga bisa kita bedakan nantinya ketika terjadi output sekian maka itu bisa diklasifikasikan ternyata ini adalah kegagalannya open circuit atau degradasi dan lain-lainnya nah dalam hal ini yang akan saya gunakan adalah berkaitan dengan teknologi pembelajaran mesin tidak menggunakan kurva IV sebelumnya nah dari kurva IV yang saya tampilkan itu untuk menjelaskan bahwasannya masing-masing kegagalan itu memiliki karakteristik yang berbeda nah mengapa saya memilih teknologi pembelajaran mesin nah karena pada teknologi pembelajaran mesin ini dia bisa melakukan yang namanya satu deteksi diagnosis dan prediksi atau prognosis yang disekankan pada data masukan dan keluaran jadi hanya membutuhkan inputan dan outputnya berapa jadi ada input dan output saja gitu kemudian menentukan lokalisasi dan identifikasi penyebab kegagalan kemudian juga dia bisa mengacu pada data pelatihan sebelumnya nah dalam hal ini teknologi pembelajaran mesin bisa kita latih dengan data-data yang berkegagalan ataupun data-data yang tanpa kegagalan kemudian dalam hal ini dia tidak membutuhkan data parameter dari objek fisik misalnya PLTS-nya atau modul VP-nya jenisnya apa itu tidak diperlukan nah disini kalau kita lihat pembelajaran mesin ini secara umum itu dibagi menjadi tiga kategori yaitu ada pembelajaran mesin yang tidak diawasi unsupervised learning kemudian pembelajaran mesin yang diawasi supervised learning dan pembelajaran penguatan atau reinforcement learning nah dalam hal ini sesuai dengan tujuan yaitu untuk mengklasifikasikan dari data-data yang sudah ada gitu ya dari data latih maka yang digunakan adalah yang kedua ini yaitu pembelajaran yang diawasi dimana pada pembelajaran diawasi ini ada yang bersifat regresi dan ada yang klasifikasi nah kalau kita lihat disini yang diuraikan awal-awal 2020 bahwasannya penggunaan pembelajaran mesin atau machine learning ini sudah digunakan sejak tahun 1980 untuk mendiagnosis kegagalan nah disini yang konvensional itu diuraikan pada masa lampau gitu ya ini tradisional machine learning itu pada periode 1980 sampai 2010 kemudian ada deep learning teknologi selama machine learning itu digunakan pada masa sekarang yaitu 2010 sampai 2019 karena paper ini dikeluarkan tahun 2020 kemudian yang masa depannya yaitu berkaitan dengan transfer learning yaitu dari 2019 dan selanjutnya nah secara umum machine learning yang digunakan yang konvensional itu biasanya berupa SPM disini support factor machine kemudian ada ANN artificial neural network kemudian ada decision tree random forest ada KNN ini KNN k-nearest network ini adalah yang umum biasanya itu SPM KNN decision tree random forest itu yang umum digunakan di diagnosis kegagalan PLTS nah kemudian pada area berikutnya di deep learning nah pada deep learning ini yang umum itu berkaitan dengan deep neural network saat ini tentunya sudah banyak digunakan juga nah tapi kalau lihat dari perkembangannya di Indonesia ya ini kalau di dunia internasional dia sudah melakukan diagnosis kegagalan PLTS ini sebelum dari tahun 2010 nah kalau di Indonesia saya lihat belum terlalu banyak yang menguraikan bahkan belum menemukan berkaitan dengan diagnosis kegagalan PLTS menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning nah bagaimana caranya pembelajaran mesin bisa mendeteksi mendiagnosis dan memprediksi suatu kegagalan nah ini adalah algoritmanya dimana data akuisisi disini kita data kumpulkan dimana data real time dan juga ada simulasi data kita buat sebuah simulasi dalam menggunakan software atau berbasiskan pempergaman bahasa misalkan kayak Python dan lain-lainnya kita buat simulasinya kemudian kita integrasikan dengan data realnya nah data real ini tujuannya untuk apa ini untuk pelatihan untuk pelatihan misalnya data real ini ada data yang memiliki kegagalan misalnya data open circuit dan data tanpa kegagalan nah kita latih modelnya sehingga akan dihasilkan model yang sudah dilatih jadi sudah bisa menentukan ketika ada input dan output dari panel VP ini atau model VP ini dia sudah bisa menentukan auto-nyatot jadi open circuit atau tidak nah kemudian setelah kita buat model yang dilatih selanjutnya kita komparasikan dengan kondisi realnya nah disini ini adalah VP Array di lapangan misalnya dia melakukan input dari iradiansi kemudian menghasilkan outputnya misalnya daya disini atau arus dan tegangan gitu ya nah kemudian kita bandingkan dengan model yang sudah dilatih tadi ya sama juga kita masukkan inputannya iradiansi dan temperatur kemudian kita dapatkan outputnya disini outputnya berapa kita bandingkan nah ketika hasilnya relatif sama misalnya misalnya dia kita berikan rentang error misalnya kalau errornya 2% errornya kurang dari 2% misalnya dia diasumsikan tidak terjadi kegagalan ketika errornya lebih dari 2% diasumsikan terjadi kegagalan nah ketika output 1 misalnya disini menghasilkan daya 100 Watt 100 Watt tapi disini output 2 dia yang dihasilkan adalah 120 Watt sebenarnya dipercayaan adalah 20 Watt 20 Watt ini misalnya diasumsikan terjadi suatu kegagalan maka keputusannya disini akan menentukan terjadi kegagalan nah lalu bagaimana mendiagnosis ini konsepnya sama juga nah tapi disini kita lakukan adalah labeling buat data label data nah jadi data-data kita beri label dulu ini data kegagalan misalkan data open circuit kemudian ada data yang kedua data partial shading dan seterusnya nah sehingga sistem ini akan menentukan ketika jadi kegagalan nah jelas kegagalannya itu termasuk kegagalan yang mana nah selanjutnya adalah prognosis nah prognosisnya itu adalah dia akan mempelajari data historis dari data historis nah ketika mendekati ya trendnya itu mendekati kegagalan tertentu maka dia akan memberitahukan memprediksi akan terjadi suatu kegagalan nah itulah mengapa alasan dibalik pemilihan teknologi pembelajaran mesin nah selanjutnya adalah digital twin nah dalam hal ini nah digital twin ini kita jelaskan sebagai representasi digital dari aset fisik nah termasuk di dalamnya adalah proses dan sistemnya yang dapat mengomigasikan mengoordinasikan dan bekerjasama dalam proses manufaktur untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui berbagai pengetahuan jadi kata kuncinya adalah representasi digital kemudian ada aset fisik dan ada komunikasi kalau kita asumsikan ini adalah aset fisik ini adalah PLTS di lapangan kemudian ini ada PLTS di dunia digital kita sebut dengan aset digital maka interaksi keduanya aliran data atau keduanya ini disebut dengan komunikasi ketika terjadi komunikasi dua arah itu yang disebut dengan digital twin nah dalam definisi lain kita bagi dua disini ada digital dan twin apa yang masuk dengan digitalnya disini dijelaskan bahwasannya komunikasi dua arahnya itu adalah secara digital kemudian simulasi berbagai skenario itu dilakukan di dunia digitalnya dan juga fungsi pendukung keputusan ini dilakukan di dunia digital contohnya tadi ya menentukan oh ini terjadi kegagalan atau tidak nah kemudian yang twin apa twinnya yaitu adalah replikanya replika dari aset fisiknya ataupun dari proses dan sistemnya kemudian juga dia tersedia dalam CAD model dan juga high fidelity nah kalau kita lihat dari level integrasi digital twin ini cara membentuk digital twin itu adalah tiga tahapan nah disini ada digital model ada digital shadow dan digital twin nah kalau kita lihat disini objek fisik dan objek digital nah kalau kita lihat disini digital model ini terjadi ketika aliran data dari objek fisik ke objek digital terjadi secara manual sedangkan digital shadow terjadi secara otomatis ya dari fisik ke digital sedangkan dari digital ke objek fisik ini belum terjadi secara otomatis masih manual kemudian selanjutnya digital twin yaitu data dari objek fisik ke objek digital dan sebaliknya itu terjadi secara otomatis nah data apa yang dialirkan misalnya tadi kan ketika kita dapatkan disini ada data iradiansi gitu ya iradiansi ada arus tegangan nah data data tersebut yang dialirkan atau dikirimkan ke model digitalnya nah digital twin ini bukan hanya sekedar model tapi dia adalah model dari sesuatu gitu ya model dari sesuatu yang berisikan data-data yang unik gitu ya berkaitan dengan masing-masing komponen di dalamnya juga bisa dilakukan suatu simulasi misalnya tadi kita lakukan simulasi konfigurasi PLTS yang tepat atau seperti apa ataupun simulasi-simulasi lainnya kemudian bisa juga sebagai kontrol kemudian monitor dan juga sebagai analisis nah analisis disini berkaitan dengan tadi ya diagnosis deteksi dan progresis nah untuk bentuk digital twin disini ada komponen-komponen dari digital twin pertama kali dikenalkan LoveGRIPS 2015 disini objek dari komponen dari digital twin itu ada tiga yaitu ada objek fisik objek digital dan komunikasi atau komunikasi dua arah antara objek fisik dan objek digital nah mula-mula dijelaskan ini sudah cukup disebut dengan suatu digital twin kemudian tahun 2012 dia menambahkan bahwasannya tidak cukup itu saja namun namun ada tambahnya layanan dan data yang dipertukarkan dalam digital twin ini layanan untuk mengalirkan data layanan yang digunakan untuk mengalirkan data dari objek fisik objek digital dan sebaliknya nah berikutnya Sharma 2020 dia menjelaskan bahwasannya selain dari komponen tadi disebutkan nah Sharma ini membagi dua ada komponen dasar dan komponen imperatif dan komponen-komponen ini ada tambahannya yang bisa yang tentunya dengan komponen imperatif ini digital twin dapat bekerja sehingga kalau tanpa beberapa komponen ini salah satu saja yang hilang maka bisa tidak berlaku digital twin yaitu ada perangkat IoT data waktu kontinu pembelajaran mesin yang tadi saya puraikan keamanan oleh data dan evaluasi nah inilah peran utama di komponen-komponen digital twin tadi ada objek fisik ini sebagai aset yang dibuat digital twin kemudian objek digital adalah sebagai digital twin-nya kemudian hubungan atau komunikasi itu untuk sinkronisasi dan kembaran waktu nyata nah perangkat IoT ini tujuan untuk apa? ya untuk pengumpulan data dan berbagai informasi kemudian data waktu kontinu untuk sinkronisasi dan input untuk pembelajaran mesin kemudian pembelajaran mesin sendiri itu untuk analisis aset dalam hal ini adalah untuk deteksi diagnosis dan prognosis kemudian keamanannya disini untuk mencegah kebocoran data dan gaguan informasi karena bisa saja kegagalan yang terjadi pada sistem itu bukan dari RIVV-nya namun dari masalah keamanan misalnya seperti itu dan juga adalah evaluasi yang terakhir itu untuk mengevaluasi kinerja dari digital twin nah seperti disebutkan tadi bahwa digital twin ini dia harus adanya IoT di dalamnya ya di sini disini disebutkan kerangka kerja IoT nah dengan digital twin ini relatif sama sebenarnya antara kerangka kerja IoT dan digital twin kalau kita lihat disini pada kerangka kerja IoT bagaimana kerangka IoT itu bisa bekerja nah ada 4 lapisan ada lapisan komponen kemudian lapisan komunikasi lapisan informasi dan aplikasi nah pada lapisan paling bawah komponen ini terdiri dari komponen-komponen PLTS tadi misalnya ada modul-modul UV inverter dan lainnya kemudian disitu juga ada sensor-sensor ya ada iradiansi temperatur arus tegangan misalnya dan sensor-sensor lainnya yang diperlukan kemudian ada aktuator nah aktuatornya itu tujuannya untuk kerja dua arah gitu ya dari model atau objek digital ke objek fisik seperti itu kemudian data-data tersebut dari sensor dikirimkan oleh mikrokontrol dengan berbantuan wifi jaringan dari wifi nah disini data-data yang dikirimkan dia berbasis internet pada lapisan komunikasi sehingga bisa dipantau dari jarak jauh tidak perlu langsung di lapangan nah data-data yang dikirimkan dari internet jadi masuk ke cloud penyimpanan cloud ini yang disebut dengan lapisan informasi nah pada lapisan informasi ini tidak hanya cloud tapi disini ada penyimpanan data ada proses big data dan juga memungkinkan komputasi cloud dan terakhir adalah lapisan aplikasi disini adalah berkaitan dengan data center ada kemudian berkaitan dengan monitoring juga nah ini bisa diakses pada lapisan aplikasi melalui komputer maupun smartphone oleh pengguna nah pada digital twin pada digital twin ini ada 4 lapisan juga yang pertama ada lapisan persepsi dimana ada objek fisik pada IoT tadi nah disini sama ada objek fisik komponen PLTS kemudian sensor dan aplaktor dan lapisan komunikasi ini adalah infrastruktur komunikasi berkaitan dengan infrastrukturnya kemudian lapisan middleware nah pada lapisan middleware ini terdiri dari beberapa lapisan lagi di dalamnya ada simulasi lapisan data lapisan objek lapisan virtualisasi dan lapisan sumber daya dan yang paling akhir paling atas adalah lapisan aplikasi nah disinilah yang dilakukan yang namanya deteksi diagnosis kita lihat disini adalah skema dari pemantauan kondisi berbasis IoT misalnya disini ada modul VV-nya kemudian disini ada MPPT kemudian ada baterai kemudian ada inverter dan jaringan nah pada modulnya pada modul VV-nya disemakan sensor iradiansi kemudian sensor temperatur dan temperatur ambient kemudian setelah keluar dari modul VV ini kan ada arus tegangan maka diletakkan sini disemakan sensor arus tegangan apapun daya arus sensor arus dan tegangan begitu lah di titik-titik lainnya ini adalah sensor arus tegangan nah dari sensor ini selanjutnya dikirimkan melalui ini ya sensor ini berupa signal processing gitu ya menjadi data data transmisi yang tentunya bisa diterima di data storage dan data analisis pada komputer atau smartphone nantinya nah sensor-sensor ini data dari sensor selanjutnya diolah disini ya nah disini kita olah data-data yang pentingnya saja karena kan semua tidak semua data kita olah hanya beberapa data yang digunakan untuk mendiagnosis kemudian dibandingkan dengan data realnya data iradiansi dan temperatur misalnya kemudian keperformance monitoring block nah disini ada simulasi tadi ya bergadar dengan menggunakan pembelajaran mesin nah setelah itu selanjutnya dia bisa mendeteksi terjadinya kegagalan atau tidak nah setelah jadi kalau ada kegagalan maka jenisnya apa diagnosisnya nah dari diagnosis ini selanjutnya akan muncul alarm sistemnya akan mengaktifkan alarm dari kegagalan tersebut nah ini adalah contoh dari HMP Human Machine Interface yang dilakukan oleh Lazareti tahun 2020 disini dia sudah menampilkan ada disini ada iradiansi kemudian humidity ada temperatur ya temperatur ambientnya disini ada temperatur modulnya ada dua string ya string 1 string 2 kemudian output dari string 1 disini ada tegangan kemudian ada arus tegangan arus kemudian dayanya selisihnya selisihnya kemudian ini sama ada tegangan daya dan arus nah kemudian disini dia bandingkan ini ada arus yang masuk tegangan daya yang masuknya berapa artinya dari konversi iradiansi dengan iradiansi misalnya disini 750 W per meter persegi ini dikonversi menjadi daya dayanya berapa kemudian daya yang dihasilkan dari modul dua string ini digabungkan nah sehingga kita bandingkan dari dua string ini kira-kira selisihnya berapa ketika jadi perbedaan maka bisa kita katakan terjadi suatu kegagalan pada salah satu string misalnya ataupun di kedua string tersebut nah jika misalnya errornya masih di bawah toleransi nah maka dia sistem menyatakan disini tidak ada kegagalan dan juga disini ada tipe kegagalannya apakah short circuit dan lain-lain nah disini ada alarm yang menunjukkan adanya kegagalan atau tidak nah dari penelitian ini walaupun dia sudah online dan real time datanya tapi belum bisa dikatakan digital queen karena aliran data hanya satu arah yaitu dari objek fisik dari VLTS ke model digitalnya ini nah ini masih disebut sebagai level yang kedua ya integrasinya tadi adalah digital shadow karena disini untuk menutup digital queen maka dia harus ada tambahannya misalnya tadi untuk recovery kita tambahkan satu apa namanya misalnya combo lagi disini yang bisa diklik misalnya ketika terjadi kegagalan disini kita bisa mengatur untuk memutuskan aliran arus pada satu string tertentu misalnya seperti itu yaitu agar bisa menjadi suatu digital queen dan juga di dalamnya harus bisa disini ada simulasi dan lain-lainnya untuk recovery isolasi satu blok atau satu string yang bergangguan atau pemutusan aliran arus nah ringkasannya tadi dari penelitian ini tadi kita saya sudah paparkan bahwasannya adanya kegagalan-kegagalan pada RIVV ini yang disebutkan tadi maka sistem manajemen kegagalan ini dimungkinkan untuk memiliki kriteria dia memiliki akurasi data yang baik kemudian bisa dilakukan secara daring kemudian juga berbasis internet pengendalian jarak jauh kemudian waktu nyata nah ini semua harus dibantu dengan suatu teknologi yang namanya IoT dimana disini ada sensor-sensor ya seperti tadi arus tegangan dan juga sensor iradiansi dan temperatur misalnya temperatur nanti bisa diletakkan di masing-masing panel gitu ya atau modul kemudian selain itu ini juga harus bisa kita visualisikan secara digital kemudian memungkinkan aliran data dua arah secara otomatis dan juga berkaitan dengan kecepatan deteksi nah ini kalau terjadi kegagalan namun kita deteksnya telat nah ini bisa menjawabkan kebakaran lebih dahulu misalnya nah disini misalnya adalah lapangan PLTS di lapangan di dunia nyatanya kemudian adalah ruang kontrol misalnya dari komputer gitu ya ruang digitalnya disini ada modul digitalnya dan ada kontrol pusat nah data-data dari sensor ini nanti bisa dialirkan ke model digital dan sebaliknya jadi komunikasi dua arah dan juga dari objek fisik bisa juga langsung masuk ke pengontrol pusat nah begitulah pengontrol pusat bisa berkomunikasi dengan model digital nah inilah teknologi yang disebut dengan suatu digital twin nah ini objek penelitian yang dilakukan adalah di lab tech 6 ITB konfigurasi penelitiannya ada grid tie kapasitasnya 6,7 kilowatt peak nah ini seperti data yang dituliskan ini ada dua string ya string 1 string 2 masing-masing 16 modul seri kemudian dialirkan ke inverter DC ke AC kemudian panel distribusi disini ada hybrid energy control atau converter hybrid dia bisa dari jaringan PLN ke converter hybrid kemudian dari converter hybrid juga ke baterai disini komunikasi dua arah bisa men-charge ataupun dis-charge nantinya nah selanjutnya disini panel distribusi dan dianggarkan ke beban nah ini contoh objek penelitian lainnya ada gedung charge dan juga ada di lab tech 6 PLTS di lab tech 6 nah untuk sementara pengembangan HMI digital clean dari lab ME itu sudah muncul seperti ini ini adalah salah satu dari penelitian rekan di lab ME ini ada VV kemudian ada grid ada baterai energi storage system dan load nah disini sudah muncul data-datanya ini sudah berbasis IOT datanya sudah dikirimkan secara real time nah tinggal ditambahkan misalnya aksi-aksi yang diperlukan ke objek fisiknya ini adalah objek digitalnya ini datanya sudah ada juga prediksi dari VV-nya produksi VV-nya berapa kemudian disini electricity load-nya berapa ya baik mungkin seperti itu Pak Edy yang bisa saya sampaikan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Edy terima kasih baik terima kasih Pak Robby atas penyampaian materinya yang sangat panjang ini ya 1652 saya lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari chatbox ini saya bacakan selain ada yang angkat tangan tadi saya lihat ini ada Pak Raymond tapi kita memprioritaskan silahkan kalau ada pertanyaan ditulis di chatbox yang pertama ini dari Pak Sarif Pandian kerusakan pada panel yang paling berat seperti apa dan apakah ada solusi atau cara memperbaikinya silahkan ya baik untuk kerusakan yang terbarat tadi disebutnya adalah masalah ARC atau busur karena pada pemaparan sebelumnya yang pernah disampaikan selain Pak Haldian saya mengutip ke selain Pak Haldian saya disini adalah masalah ARC ini ini adalah yang paling sering menyebabkan kebakaran nah solusi-solusinya sebenarnya itu ada sistem manajemennya berkaitan dengan standar standar proteksi ataupun instalasi dari panel TV ini atau juga disini adalah untuk standar-standar yang berkaitan dengan proteksi dari kebakaran ini pernah disampaikan Pak Pak Widjaya saya mengutip dari slide Pak Pak Widjaya ini ada standarnya IEC 61215 dan lain-lain baik berikutnya dari Pak Dadan Wildan di slide awal ada klasifikasi kerusakan PLTS akibat kebakaran Bapak Roby mengelompokkan kerusakan menjadi beberapa kriteria yaitu building damage PV system damage komponen damage dan lain-lain yang ingin saya tanyakan bagaimana memisahkan antara komponen damage dengan kerusakan lainnya misalnya untuk building damage apakah pada kriteria tidak terjadi komponen damage jadi data dari yang tadi itu adalah berkaitan dengan laporan laporan jenis kebakaran yang terjadi di Jerman disini dia membagi-bagi kebakaran-kebakaran yang terjadi yang melibatkan PLTS yaitu dipisahkan antara kebakaran yang menjawabkan kehilangan gedung secara seluruhan atau yang hanya melibatkan kerusakan pada gedung saja misalnya pada lantai atasnya yang berkaitan dengan rooftop misalnya atau dia hanya kebakaran atau kerusakan yang terjadi pada PV systemnya dan juga ada yang kerusakan pada komponen jadi ini tidak semuanya melibatkan building loss semua tidak seperti itu berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi hal-hal apa saja yang sebenarnya secara lengkap dan menyeluruh diperoleh dari proses deteksi diagnosis prognosis pembelajaran mesin yang dilakukan tolong tunjukkan fungsi dan peranan dari penerapan deep learning yang di-embedded pada proses pembelajaran terkait untuk kajiannya sebenarnya ada beberapa kajian sebelumnya yang dilakukan penelitian-peneliti berkaitan dengan diagnosis dengan menggunakan deep learning ini ini harus buka papernya dulu namun secara umum sebenarnya diagnosis ini kan tadi seperti yang diuraikan nah ini secara umum dia memiliki algoritma seperti ini Pak untuk pembelajaran mesin dan mungkin yang membedakan adalah pada bagian fiturnya antara machine learning misalnya KNN kemudian deep learning itu kan yang di luar network dia berbeda di bagian fiturnya dan juga lebih lanjut lagi misalkan deep transfer learning dan lain-lain untuk yang lebih detailnya belum saya pahami berkaitan dengan masih dalam tahap tajian sebenarnya mungkin yang lain bisa membantu baik berikutnya dari Pak Muhammad Ferial berapa persen kos yang dibutuhkan untuk membangun in situ failure detection system terhadap total kos pembangunan PLTS in roughly misal 1 megawatt kapasiti PLTS mungkin 1 megawatt ini kalau ini 10 juta mungkin 1 kW malah kurang dikit kalau 1 MW berarti dikalikan 1 ribu lagi katakan ini nilainya 10 juta rupiah atau 10 M rupiah plus system failure 3 juta atau 30 persen dari total biaya bagaimana tanggapan Bapak terima kasih untuk menerapkan teknologi sistem kegagalan ini ada kosnya seperti tadi pemasangan sensor-sensor dan lain-lainnya tentunya ini menjadi pilihan bagi pengguna ketika sistem PLTS cukup besar misalnya tadi 1 MW maka ini sangat diperlukan karena untuk pemantauan kalau pemantauannya secara langsung ke lapangan itu kan butuhkan waktu yang cukup lama dan juga perlu dibandingkan kalau pemantauan secara langsung secara offline misalnya dia harus turun ke lapangan mengecek satu persatu misalnya harus tegangan itu kan makan waktu juga kalau kita gunakan digital pin dengan teknologi ini maka ini bisa lebih cepat untuk penanganannya jadi kalau untuk total biaya ya mau gak mau memang yang perlu pertimbangkan begitu Pak baik berikutnya dari Pak Gunawan Cahaya di lagi bagaimana dapat dibandingkan pengaruh kotoran burung dan udara terhadap ancaman wap air udara lembab usaha-usaha mitigasi apa saja yang telah sedang dan akan dilakukan terhadap segala gangguan-gangguan ini oh iya baik terus di bawahnya ada pertanyaan tambahan berkaitan dengan oh iya apa ada arsek digital twin yang tidak berbasis IoT bisa share contoh-contoh terkaitnya pertama yang bahas yang kedua dulu berkaitan dengan arsek struktur digital twin nah dia karena digital twin kan dia dalam perangkatnya itu membutuhkan IoT Pak mau tidak mau digital twin harus berbasis dengan IoT karena kalau tanpa IoT data data yang dikirimkan tidak bisa secara real time misalnya seperti itu kemudian berkaitan dengan pengaruh kotoran burung dan udara terhadap wap air nah ini tentu ini menjadi apa recovery yang tadi disuraikan recovery misalnya diketahui bahwasannya ada gangguan pada modulnya itu misalnya partial shading diakibatkan kotoran burung misalnya makanya itu mau gak mau itu harus dibersihkan secara manual atau saat ini sudah ada juga yang otomatis membersih panel PV otomatis biasanya itu untuk yang skala besar baik berikutnya dari Pak Yusri seberapa besar efisiensi capture energi yang didapatkan dibandingkan dengan pemasangan solar panel yang konvensional kalau seperti ini saya belum mulai kajiannya untuk efisiensinya melihat apakah efisiensinya meningkat berapa persen ketika menerapkan teknologi ini berikutnya dari Pak Rio Arif pertanyaan pertama di dalam digital world PLTS yang dibangun apa ada machine learningnya di dalamnya tentu ada machine learning di dalam digital twin yang dibangun karena itu tujuan utamanya untuk melakukan deteksi diagnosis dan prognosis itu yang disematkan dalamnya berkat dengan komputasinya nanti kan dalam komputasinya itu dia akan menunjukkan pada digital twinnya adanya kegagalan atau tidak baik terkait ini pertanyaan nomor dua terkait objek digital yang dibangun seberapa mirip antara objek digital dengan objek fisiknya kemudian untuk parameter objek digital ini apa saja kalau kita lihat contohnya tadi sebenarnya tidak sama persis misalnya objek fisiknya sebesar ini aset digitalnya atau objek digitalnya sebesar ini tidak seperti itu konsepnya namun disini adalah yang di nah disini misalnya yang di lab ME nah disini ada weather station misalnya jadi kita yang dimasukkan hanya data-datanya misalnya data iradiansi kemudian data temperatur percepatan angin itu berapa pada weather station kemudian pada VV ini nanti dilihat datanya inputnya berapa dan outputnya berapa nah kalau kita punya sensor yang lebih banyak lagi misalnya kita bisa semarkan di masing-masing modul maka dia bisa kita uraikan antara modul 1 harus tegangannya berapa input outputnya dan seterusnya atau hanya tingkat sering saja atau tingkat array-nya seperti itu baik berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi seberapa ramah dan user friendly fasilitas SMI yang diaplikasikan pada sistem ini terhadap keberagaman para penggunanya jadi untuk KMI ini kalau kita lihat contoh ini ini kan dia kita buat se apa ya se friendly yang bisa dilakukan oleh pengguna secara umum seperti itu artinya tergantung dari KMI yang akan dibuat nantinya misalnya seperti ini kan dia bisa menunjukkan kemudian juga bisa memperlihatkan apakah terjadi kegagalan atau tidak kemudian ketika terjadi kegagalan maka dia bisa memutuskan melakukan recovery atau tidak seperti itu Pak baik berikutnya dari Pak Fajar pengembangan SMI-nya menggunakan software apa desktop-based atau cloud-based untuk pengembangan HMI sebenarnya sebelum begitu mempelajar lebih dalam Pak berkaitan dengan HMI-nya bagaimana cara membuatnya karena kebetulan saya pribadi baru masuk di teknik fisika berkaitan dengan HMI ini ini salah satu yang diperlihatkan di lab jadi untuk ini mungkin yang lain bisa membantu menjawab baik berikutnya dari Pak Raymond untuk failure detection di sisi PV apakah physical censoring dilakukan di sisi solar cell PV modus ring atau ray ini terkait dengan biaya jika physical censoring di sisi ray berarti ada proses komputasi berdasarkan data masuk dari cell modus ring dan ray nah itu berkaitan dengan tadi Pak idealnya dia dilakukan pada setiap modul tapi tentu itu akan memakan biaya yang cukup besar pemasangan sensor-sensor di setiap modulnya namun bisa diminimalisir misalnya dengan sensor-sensor di setiap stringnya ini jadi ketika kita tahu ada kegagalan di satu string salah satu string yaitu harus dianalisis lebih dalam lagi misalnya dengan pemantauan langsung ke lapangan dari Pak Safrina Wahyu apakah ada klasifikasi terkait kejadian-kejadian kegagaran PLTS yang mengakibatkan kebakaran PLTS dari segi skala bebannya atau daya terbangkit tersimpannya terima kasih kalau dari daya pemangkitnya saya belum menemukan Pak Safrina untuk yang kebakaran ini namun dari kajian yang tadi dia menjelaskan dari instalasinya mungkin nanti bisa cari lagi baik berikutnya dari Pak Agung Mulya Widoton algoritma mesin learning apa yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pada aksi actuator untuk mesin learning algoritma yang digunakan pada setiap pada penelitian-penelitian dilakukan di luar internasional ini sudah cukup banyak seperti SPM KNN seperti yang disebutkan tadi kemudian Deep Neural Network bahkan saat ini sudah sampai ke Deep Transfer Learning dan juga kemarin pada saat ujian juga diberi masukan untuk masalah spasio-temporal Grab Neural Network dan lain-lainnya sebenarnya untuk masing-masing machine learning kalau dikatakan mana yang paling bagus masing-masing paper dia menyatakan algoritma ini yang lebih baik dibandingkan yang lainnya dia memberikan perbandingan seperti itu ini tergantung dari kondisi dari VV-nya tersebut dan parameter-parameter lainnya yang berpengaruh jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa yang ini lebih baik dibandingkan yang lainnya untuk semua lapangan misalnya seperti itu baik berikutnya ini masukan dari Pak Raymond untuk skala besar harus dipertimbangkan penggunaan fiber optik untuk komunikasi data antara physical sensor karena dalam skala besar pasti jarak antara ray ke control room pasti jauh sementara kualitas data tidak boleh ada delay gangguan karena ini menyangkut safety berikutnya dari Pak Ferry pertanyaannya banyak sekali ini ada lima pertanyaan satu persatu yang pertama busur seri dan parah itu maksudnya apa ya Pak ya jadi kalau untuk busur art itu jadi disini dia jadi selain dari jadi seperti hubung singkat dari konduktor ke bawah arus biasanya di yang sembok misalnya sambungan antar panel ini jadi dia short circuit maka biasanya short circuit dia dia menjadikan atau menghasilkan percikan api sehingga ini dia akan menyebabkan kebakaran kalau yang seri seri itu jadi dalam satu string seperti ini seri atau yang parah itu dalam string yang berbeda baik berikutnya nomor dua pada halaman sembilan di titik C bila ada gangguan mau titik B terganggu bolehkah dijelaskan sedikit lebih lengkap kemudian pada titik C karena diuda rusak kerusakan diuda ini efeknya jadi apa dan ke titik mana saja apakah titik ini juga titik lain bagaimana kalau diuda yang dipasang masing masing paralel dua sehingga bila rusak satu diuda bisa dibayas diuda satunya walaupun ada tambahan biaya diuda itu biasanya jenis apa dan berapa amper silahkan panjang pada titik C ini tadi kan dia jadi naungan sebagian misalnya dia tertutupi oleh misalnya oleh debu ataupun dari bangunan sekitarnya bayangan dari bangunan sekitarnya maka disini akan jadi impedansi yang membesar ketika impedansinya besar otomatis arus yang biasanya akan semakin berkurang sedangkan modul-modul lainnya yang tidak terkena naungan dia akan menghasilkan arus yang normal sesuai dengan iradiansi yang masuk misalnya normalnya adalah 10 ampere namun ketika tertutup oleh bayangan dia menjadi 5 ampere sehingga dalam satu string ini ini kan dia harus arus yang sama karena terhubung seri maka mau tidak mau asing-masing modul ini dia akan menjadi 5 ampere juga ini nantinya akan dibakukan kegagalan pada modul yang lainnya pertanyaan nomor tiga pada halaman 10 kota yang merah yang berjumlah 11 itu adalah yang rawan penyebab kebakaran dalam prakteknya yang terjadi di Indonesia kota yang mana yang paling sering Pak adakah data-data praktikalnya di Indonesia ini berdasarkan kajian dari beberapa literatur namun di Indonesia itu saya coba cari cari kebakaran atau permasalahan kegagalan di PLTS ini belum saya temukan laporan berkaitan dengan apalagi studi kasusnya jenis kegagalannya seperti apa namun untuk yang kebakaran saya lihat ketika saya search itu ada di sungai UPI kegagalan PLTS tapi belum dilakukan kajian lebih dalam atau laporan lebih mendalamnya kebanyakan laporan-laporan lebih di luar negeri berikutnya pertanyaan nomor 4 pada laman 12 gangguan kerusakan karena dilaminasi snail track bypass diet dan lainnya dapat diketahui dengan melihat kurva dalam praktek troubleshooting bagaimana mendapatkan kurva itu dalam satu screen kalau dengan instrumen apa yang biasa dipakai mengingat instalasinya unit itu di atas bangunan untuk kurva IV-nya tentunya biasanya digunakan sensor atau biasanya slowmetric untuk alat mengukur kurva IV-nya tapi kalau untuk secara langsungnya saya juga belum coba seperti apa dengan sensor seperti apa bisa menghasilkan kurva IV-nya jadi untuk yang sensornya sebenarnya dari salah satu alat ada juga yang menggunakan das paket ketika kita masukkan input-outputnya data iradiansi maka dia akan bentuk kurva IV tertentu tapi kalau kita lakukan pada setiap modul tentu alatnya ini akan jadi banyak yang digunakan satu modul satu alat misalnya seperti itu ini tidak efisien menurut saya baik pertanyaan nomor 5 apakah ada data di Indonesia kebakaran karena solar panel baik yang kecil maupun yang besar misalnya sampai kebakaran bangunan terima kasih banyak pak kalau Indonesia tadi sudah dibahas saya sampaikan belum menemukan untuk yang kebakaran PLTS dari laporannya secara teknisnya seperti apa tapi untuk beritanya itu pernah saya lihat di sungai OP PLTS di daerah tersebut itu jadi kebakaran cuma hanya berita saja tidak sampai ke kajian baik berikutnya dari Pak Safrina Wahyu menurunnya efisiensi PLTS karena penggunaan dalam waktu tertentu apakah termasuk salah satu indikasi menunjukkan kegagalan sisi PLTS yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran kedepannya kalau untuk kegagalan pada waktu tertentu misalkan seperti degradasi nah ini dia bisa mengindikasikan dari kegagalan-kegagalan ini salah satu tujuannya tadi kan ada prediksi prognosis nah itu dia bisa memprediksi juga memprediksi kemungkinan terjadinya kegagalan atau potensi terjadinya kegagalan yang menyebabkan kebakaran misalnya kalau dia indikasinya ke arah ground atau arc maka dia ada potensi ke arah kebakaran ini diperlukan kajian seperti tadi dengan mesin learning tadi yaitu fungsi prognosisnya baik berikutnya dari Pak Triwicaksono apakah di Indonesia ada standar terkait instalasi PLTS di dunia klistrika ada standar instalasi listrik apakah ada yang khusus terkait instalasi PLTS juga kualitas panel surya kalau untuk instalasi tentu ada dari kebentuan SDM berkaitan dengan panduan berkaitan dengan instalasi PLTS judulnya juga sudah memuat standar standar nah ini adalah tentunya adalah instalasi pembangkit listrik standar surya ini yang harus dilakukan dan jangan dilakukan dikeluarkan oleh kementerian SDM berkaitan 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 Pak Soni Damayana masih diatasnya masih ada dari Pak Wahid Prianto digital twins sudah diterapkan di bidang apa saja yang paling banyak saat ini untuk digital twins sebenarnya bisa diterapkan di bidang-bidang lainnya seperti kedokteran kesehatan kemudian dari keamanan itu juga bisa diterapkan digital twins selama dia ada sensor kemudian sensor itu bisa dikirimkan dengan IoT dikirimkan ke satu model digitalnya atau aset digitalnya kemudian dari aset digital itu bisa merespon balik ke objek fisiknya maka bisa dikirimkan dengan digital twins contohnya misalnya pada CCTV yang kepolisian misalnya itu kan dia menangkap layar menangkap tampilan gambar dari jalanan sekitar kemudian bisa ditampilkan di ruang operator kemudian dari ruang operator dia kalau dengan bantuan digital twin misalnya dia bisa mendeteksi dengan pembelajaran mesin dia bisa mendeteksi misalnya dari platform kendaraan itu ini milik siapa dan lain-lainnya itu juga bisa diterapkan di bidang tersebut berikutnya dari Pak Sony Damayana yang menarik sekali presentasinya saya ada dua pertanyaan yang pertama data security model apa yang diimplementasikan pada infrastruktur yang dibangun saat ini untuk data security nya sebenarnya saya belum ke arah sana untuk data security nya masih dalam tahap pengembangan sebenarnya pengembangan ini sudah dilakukan oleh tim yang lainnya di manajemen energi di ITB saya ini baru masuk juga masih beradaptasi belum memahami lebih detail berkaitan dengan security nya seperti apa pertanyaan nomor 2 apakah konsiderasi terhadap green AI telah diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi pada proyek ini green AI itu di machine learning juga ini kan memerlukan energi energinya ini kan dari mana energinya ada carbon footprint nya enggak aspeknya ke arah sana ini sekarang juga lagi banyak mendapat keperhatian supaya kita juga dalam mengembangkan machine learning juga ke arah penggunaan kering energi atau hemat atau mengurangi emisi CO2 kalau saya belum membaca ke arah sana untuk green AI ini kan kaitannya sama algoritma yang digunakan harus energi efisien atau menggunakan green energi baik berikutnya dari Pak Fajar terkait referensi fault management terbagi menjadi 4 referensi dari jurnal mana ini tanya dari jurnal mana untuk fault management ini sebenarnya punya referensi berkaitan dengan fault management ada yang tahap monitoring dan lain-lainnya hanya saja dalam tahap ini saya membaginya menjadi 3 tahapan pengerjaan sebenarnya seperti itu nah di dalamnya tentu nantinya ada monitoring ada simulasi sampai ke evaluasi untuk referensinya sebenarnya saya coba masih mencari berkaitan dengan referensi yang sesuai baik berikutnya dari Pak Raymond ini komentar terlalu dini mengkorelasikan failure detection dengan potensi kebakaran karena hal lebih melihat dari aspek safety dan ini terkait dengan kualitas material dan kualitas pekerjaan instalasi sementara failure detection harusnya lebih melihat di sisi produksi energi namun pengembangan model digital system dapat membantu kita memahami kinerja sistem dan potensi masalah pada sistem PLTS terutama dalam skala besar mungkin bisa dikembangkan untuk tidak hanya mendeteksi failure namun mendeteksi potensi failure itu gambar komentar Pak Raymond terima kasih terima kasih berikutnya dari Pak Rio Arief izin bertanya kembali Pak satu apakah machine learning dan deep learning sama atau berbeda ya kalau untuk deep learning ini sebenarnya bagian dari machine learning jadi kalau machine learning itu kan dia dari AI kemudian di dalam AI itu ada machine learning bagian dari machine learning itu selatunya adalah deep learning nah disini perbedaannya nanti pada machine learning itu dia ada fitur-fitur yang diperlukan sedangkan pada deep learning dia lebih ke arah neural network seperti cara kerja dari otak manusia seperti itu berikutnya pertanyaan nomor dua pada sistem plan di dunia petrocam dan migas kami menggunakan skada sebagai SMI nya apakah ada tips untuk sinkronkan sistem tersebut agar kami bisa membangun digital twins sesuai atau apakah ada standar baku atau isu mengenai digital twins ya kalau untuk standar baku digital twins itu sebenarnya belum ada yang saya lihat kemudian yang ada itu justru perangkat-perangkat yang mendukung pada digital twin tersebut misalnya perangkat IoT nya itu kan sudah ada standarnya dari masing-masing protokol IoT untuk yang jenis apa seperti itu kemudian pembelajaran mesin dia ada standarnya dan lain-lainnya nah kemudian untuk HMI berkaitan dengan skada nah ini saya masih mengarah ke sana juga mesin belajaran berkaitan dengan skada HMI nya secara umum konsepnya adalah ketika ingin disebutkan digital twin maka dia harus ada komunikasi dua arah jadi ada sensor yang disematkan di sistemnya kemudian juga ada timbal baliknya atau aksi yang bisa dilakukan terhadap objek fisiknya di chatbot sudah habis pertanyaannya apakah ada yang mau bertanya langsung menggunakan mikrofon silakan kalau ada oh ya silakan ini Pak oh ini ada ini dari Pak Ryo Arief ya gene sharing agar semuanya banyak praktisi di chatwin di Indonesia kalau mau disampaikan silakan Pak Ryo Arief ini bisa dibaca ini ada ini ya yang ditulis Pak Ryo Arief di chatbot silakan mengajuk di sana ini banyak informasi terima kasih Pak Ryo Arief atas sharing informasinya maaf ini ada ini ya sebentar sebentar bisa ini Pak silakan ada ini make-nya trouble ini Pak saya pikir belum saya ini apa enable sebenarnya sudah di enable tapi ada permasalahan mikrofon dari Pak Ryo Arief ada adakah yang lain yang ingin menambahkan mis eh masukkan komentar sharing ini saya pikir banyak sekali ini ya ada tambahan komentar yang menarik menurut saya selesai hari ini ini bisa dipakai oleh Pak Robby ini kan untuk melengkapi ini harus kemana saja sharing di sini itu juga sangat bermanfaat juga tidak saja bagi yang hadir tapi juga bagi yang mempresentasikan akan mendapatkan sharing yang luar biasa juga baik kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan didiskusikan ditambahkan kita akhiri acara suri hari ini sekali lagi saya atas nama badan oh iya Pak Pak Ili mau menambahkan iya hanya sedikit saja saya ini tadi ada ada dari Pak Raymond yang menarik yang menyebutkan dari korelasi fail detection dengan potensi kebakaran kalau saya lihat dari paparannya Pak Robby tadi memungkinkan sebenarnya karena potensi kebakaran kan bukan cuma dari material dan kualitas pekerjaan ya tapi ada faktor deteriorasi dan sebagainya ada kemudian overheating dan sebagainya jadi root cause-nya itu yang tadi disebutkan oleh Pak Robby sebenarnya potensi untuk dideteksi lebih awal jadi kalau saya setuju yang disebutkan Pak Robby tadi jadi korelasinya sangat memungkinkan itu aja Pak Ili baik terima kasih Pak Heldy Ansah keluarga saya juga menambahkan tentang kaitan tadi deteksi kegagalan tadi yang dengan fenomena kebakarannya baik terima kasih kita akhiri acara sore hari ini sekali lagi saya atas nama BK PENIXI KPI mengucapkan terima kasih pada Pak Robby Sobirin yang sudah menyampaikan materinya dan juga menjaga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sesi ini terima kasih kepada Pak Ili yang saya juga sudah menyampaikan dan juga memberikan sharing yang melengkapi apa yang sudah didiskusikan pada sore hari ini terima kasih kepada Bapak-Bapak yang juga sudah sharing juga di chatbox ini sehingga bisa melengkapi acara kita bisa menambah insight yang bisa kita perlu dari webinar KTNXK sore hari ini terima kasih pada Ibu-Ibu dan Bapak sekalian yang masih bergabung di acara sore hari ini kita lanjutkan acara kita besok sore ya bagi yang berminat silahkan bergabung besok topiknya adalah tentang implementasi automatic generation control pada PLTGU pembangkit listrik tenaga gas kuat pembicaranya itu Pak Andri dari PT Indonesia Power silahkan bergabung bagi yang berminat kita akhiri acara sore hari ini mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan salam sehat-sehat selalu dimanapun berada tetap disiplin dengan protokol kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh insalam warahmatullahi wabarakatuh mohon jelajah ya terima kasih oh ya Pak Joko silahkan Pak terima kasih Pak Edi ya terima kasih Pak kasih terima kasih Pak Edi terima kasih Pak Joko sudah maghrib dimakasih oh ya ya maaf ketemu lagi Pak sehat-sehat selalu besok ketemu lagi Pak Edi ya maaf terima kasih